selamat datang kembali untuk sobat semua di channel saya cupang metal baiklah kali ini saya akan review hasil eksperimen saya menggunakan probiotik ya untuk cupang saya dan di depan kita ini cupang yang terdahulu mungkin teman-teman ada yang ngikutin video saya jadi ini sekarang sudah jalan 2 bulan 3 minggu jadi hampir 3 bulan ikan ini berada di dalam soliter tanpa pergantian air dan ini bisa terjadi karena saya gunakan probiotik probiotik yang saya gunakan adalah EM4 dan teman-teman bisa lihat disini soliternya sudah cukup berkurang jauh airnya ya jadi saya juga tidak melakukan pergantian air ataupun penambahan air jadi teman-teman lihat posisi airnya sudah surut sampai segini dan ini kotorannya sudah luar biasa banyak luar biasa banyak ya tetapi Alhamdulillah ikannya tetap sehat sakit kali itu bang tidak ini sehat Alhamdulillah sekarang coba kita lihat keaktifan ikan ini ya kita coba sandingkan dengan alakan FVCP ya biar dia ngedok kita lihat kondisi ikan yang ada di dalam soliter ini si biru ya nah tuh dia udah ngedok tuh dan ini cukup luar biasa sebenarnya menurut saya dan untuk kesempatan kali ini saya akan mengaplikasikan ya mengaplikasikan menunjukkan kepada teman-teman ya cara aplikasinya seperti apa supaya kita bisa mendapatkan hasil seperti ini jadi hampir 3 bulan ini gak pernah ganti air ya tapi catat dan perlu digaris bawahi ini adalah eksperimen jadi kalau saya terapkan pun ya paling enggak sebulan sekali saya ganti air lah enggak lah sampai 3 bulan saya gak ganti air ya karena ini juga akan mengurangi estetika ya estetika dari pemandangan cia ya pemandangan ikan cupang kita gitu jadi kan kalau kayak gini kotor banget nih apalagi kalau misalnya si cupang suka suka apa ya ngancurin bagian bawahnya ini nih dihambur-hamburinnya ya pasti bakal kotor banget kayak gini teman-teman lihat kotor banget nih kan kotor banget nih nah jadi paling tidak ini akan membantu saya disela-sela kesibukan saya jadi saya enggak harus setiap minggu ganti air gitu mudah-mudahan ini bermanfaat ya sekarang bagaimana sih aplikasi cara cupang metal supaya bisa mendapatkan hasil seperti ini nah ini akan kita bahas jadi ngelantur sekarang kita review ya bagaimana cara untuk mengaplikasikan probiotik ke dalam soliter ikan cupang kita sehingga sekarang kita bahas aja bagaimana cara mengaplikasikan probiotik E4 ini ke dalam soliter ikan cupang kita langkah-langkahnya seperti apa apa syarat-syaratnya oke stay tune kita akan bahas baiklah sobat semua sekarang kita akan bahas cara untuk penerapan aplikasi E4 pada soliter ikan cupang kita jadi yang pertama sudah pasti kita siapkan soliter isi dengan air dan untuk ukuran soliter sebenarnya lebih besar itu lebih baik karena kesimbangan akan lebih cetak terjaga oke sekarang untuk airnya saya gunakan air PDAM yang sudah saya hendakkan teman-teman juga bisa gunakan air hujan air apapun yang penting sudah diindapkan pastikan airnya bersih tidak mengandung jajat berbahaya sekarang tambahkan garam oke sedikit garam ya ini untuk membunuh bakteri-bakteri atau mencegah timbulnya jamur dan kita tambahkan metilin blue ya atau obat biru oke satu tetes saja cukup ini juga fungsinya juga sama sebagai disinfektan ya agar misalnya ada bakteri-bakteri berbahaya itu bisa nanti kemudian yang ketiga kita masukkan potongan daun ketapang dan saya tidak menggunakan banyak ya sedikit saja sepotong saja saya tidak mau airnya terlalu kuning cukup kuning-kuning samar saja nah sampai saat ini kita sudah fix sebenarnya nah sekarang tinggal kita masukkan ikannya baiklah ikan yang saya pilih adalah ikan koi di Galaxy nah ini ikannya nah jadi setelah sudah fix semua seperti ini aplikasi probiotiknya tidak usah dimasukkan dulu ya probiotiknya jadi kapan jadi probiotiknya kita masukkan satu hari setelah kita lakukan tahapan ini kita lakukan tahapan ini kenapa? karena kita tidak ingin menggunakan M4 ya atau probiotik bersamaan dengan penggunaan metilin blue atau obat biru karena obat biru ini kan fungsinya untuk membunuh-bunuh membunuh bakteri atau yamur dan sebagainya ya jadi kalau misalnya kita gunakan M4 sekarang ya otomatis bisa jadi yang kita takutkan adalah bakteri-bakteri di dalam M4 nya malah mati jadi kita diamkan paling tidak satu hari satu hari setelah warna biru dari penggunaan metilin blue tadi itu sudah hilang seperti itu teman-teman jadi jangan langsung digunakan tunggu dulu satu hari sip sekarang kita coba saya coba aplikasikan di rak paling atas ya rak paling atas digantikan saya saya coba aplikasikan penggunaan probiotik jadi kita ganti semua dulu oke nanti kita sambung ya baiklah sekarang kita lihat yang di outdoor ya teman-teman jadi seperti teman-teman ketahui jadi percobaan ini saya juga dilakukan di outdoor dan alhamdulillah ini juga berhasil ya ini udah sama ya umurannya hampir 3 bulan mereka di dalam soliter ini dan alhamdulillah baik-baik saja teman-teman bisa lihat kondisi mereka sehat air bening walaupun soliternya kotor air bening walaupun dasarnya kotor jadi sebenarnya fungsi dari dari probiotik ini adalah mengurai kotoran-kotoran dari ikan ini jadi kalau ikannya pup ini tidak menjadi racun bagi ikan tetapi diurai oleh bakteri-bakteri di dalam ayam 4 ini begitu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih